Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali bersama saya VW Project Continue Salam sejahtera buat kita semua Mudah-mudahan apa yang kita harapkan Apa yang kita inginkan Kita doakan dalam dekat ini akan segera tercapai Amin Oke langsung ke pembahasan Jadi di kesempatan kali ini Saya akan berbagi bagaimana cara mengatasi Aplikasi Living by Mandiri yang error ataupun gangguan Buat teman-teman yang memang setelah melakukan update Aplikasi Living by Mandiri yang sebelumnya Mandiri Online Namun dengan demikian setelah kita mengupdate nya Terjadi atau menjadi error ya Seperti tidak bisa membeli pulsa Ataupun melakukan transfer ataupun login ke dalam aplikasinya Ya jadi disini saya sudah melakukan atau update sendiri teman-teman ya Ya saya akan masukkan password terlebih dahulu Ya kita sudah masuk ke halaman aplikasi Mandiri Nah disini artinya kita bisa atau sudah bisa melakukan Beli seperti membeli pulsa Kemudian transfer dan aktivitas lainnya Kalian bisa menggunakan embanking atau Living by Mandiri Nah buat teman-teman yang memang masih mengalami kendala atau error Jadi seperti ini Kalian bisa terlebih dahulu melakukan restart ulang ya Restart ulang artinya Kalian bisa melakukan refresh ponselnya seperti ini Ya tombol home tekan saja Kemudian bisa klik ke spot ulang atau daya mati Silahkan teman-teman bisa lakukan kedua menu ini Lakukan secara bergantian saja ya Setelah melakukan step ini Kalian bisa hapus check juga di pengaturan Hapus check aplikasinya teman-teman ya Ya kalian bisa cari disini Aplikasi Living by Mandiri Untuk ponsel Xiaomi Kalian bisa masuk ke pengelolaan aplikasi Dan ini saya menggunakan Vivo teman-teman ya Kalian bisa masuk ke pengaturan lainnya Kemudian pada aplikasi disini teman-teman ya Ya kita pilih ke bagian semua Kita akan melihat beberapa aplikasi yang terpasang di ponsel kalian Katakanlah seperti itu Nah disini cari saja aplikasi Living by Mandiri yang sudah kalian miliki Atau kalian pasang di ponsel ya Ya kita akan cari terlebih dahulu Ya ini fungsinya untuk memperperlui atau mengulang restart aplikasinya teman-teman ya Oke disini Living by Mandiri Sampai di halaman ini teman-teman bisa klik ke bagian penyimpanan ya Di atas disini Nah disini ada 2 menu seperti Hapus data kemudian hapus check Teman-teman bisa klik saja hapus data Kemudian bersihkan juga hapus check Dan selanjutnya silahkan kalian bisa login dan masuk kembali ke aplikasi Mandiri Selanjutnya kalian bisa masukkan 16 digit di kartu debitnya Kemudian masukkan expired tanggalnya Kemudian kalian bisa tuliskan tanggal lahir Kemudian bulan dan tahun lahirnya Selanjutnya kalian akan dialihkan ke from sms untuk mendapatkan Atau verifikasi masuk ke aplikasi Living by Mandiri Dan kalau masih tidak bisa Kalian bisa langsung datang saja ke cabang mandiri terdekat ya teman-teman Supaya mendapatkan solusi terbaik untuk mengatasi masalah dari Living by Mandiri yang error Dan mungkin kurang lebihnya hanya sebut saja untuk video kali ini Semoga informasinya bermanfaat Sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya Bye-bye